sepertinya aku perlu menambah jumlah tanggungan golden crow siaping menyipitkan mata jika dia ingin menjadi dewa dia perlu menyimpan energi asal yang cukup dia tidak bisa melakukan itu di alam semesta modern hanya di alam semesta dewa jahat dia dapat menyimpan energi yang cukup dengan begitu jumlah penyihir tungku akan bertambah akan lebih baik jika setiap manusia di alam semesta dewa jahat bisa menjadi penyihir tungku dan menjadi tanggungan gagak emas itu akan membuatnya kaya para dewa jahat sedang dalam kondisi hibernasi jadi mereka tidak akan merasakan apapun bagaimanapun itu baru terjadi beberapa ribu tahun bagi para dewa jahat tidur siang bukanlah apa-apa ketika mereka bangun situasi di alam semesta dewa jahat akan berubah total jika dia tidak berhasil sebelum para dewa jahat bereaksi akan ada masalah di masa depan peningkatan jumlah penyihir tungku akan sangat terhambat tentu saja jika rencana ini berhasil dia tidak perlu takut pada dewa jahat setiap tubuh penyihir tungku berisi api infernal golden crow semakin kuat penyihir tungku semakin menakutkan kekuatan api di dalam tubuh mereka ketika mereka masih hidup mereka bisa mengorbankan makhluk jahat dan membakar antek dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya sampai mati bahkan jika mereka mati mereka bisa berubah menjadi api gagak emas abadi yang menyala selamanya bahkan dewa jahat pun tidak bisa dengan mudah memadamkannya jika semua manusia di dunia menjadi penyihir tungku maka dewa jahat pun akan takut pada mereka ini karena mereka tidak berani membunuh semua manusia setelah manusia mati seluruh dunia akan ditutupi oleh api gagak emas dan menjadi dunia api yang abadi dapat dikatakan bahwa dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan kekuatan gagak emas perlahan-lahan akan menggerogoti alam semesta dewa jahat sampai semua dewa jahat dilahap dan dibunuh sepenuhnya ini seperti apa yang dilakukan dewa jahat terhadap dunia neraka namun siaping menggunakan manusia dari alam semesta dewa jahat untuk menghadapi dewa jahat membuat mereka bertarung diantara mereka sendiri ini akan melemahkan energi asal alam semesta dewa jahat dan mempercepat kehancurannya untungnya garis keturunan gagak emas neraka saya lebih kuat sekarang jadi saya bisa membuat lebih banyak penyihir tungku siaping mengepalkan tangannya saat ini dia telah membangunkan 30 triliun sel gagak emas garis keturunan golden crow jauh lebih kuat dari sebelumnya berkat peningkatan kekuatan garis keturunannya penyihir tungku yang tak terhitung jumlahnya menemukan bahwa api di tubuh mereka juga menjadi lebih kuat mereka juga dapat memadatkan lebih banyak benih tungku memungkinkan manusia menghasilkan lebih banyak penyihir tungku jika aku ingin melaksanakan rencana ini aku harus meningkatkan kekuatanku sendiri jika bibit dewa jahat membangunkan dewa kecil aku aku harus memiliki kekuatan untuk menghadapi dewa kecil itu siaping tahu bahwa di alam semesta dewa jahat dewa jahat penguasa dewa tinggi dewa tengah dan dewa lainnya semuanya tertidur lelap mereka semua terluka parah sekalipun orang-orang beriman berusaha menyadarkan mereka mereka mungkin tidak berhasil hanya para demigod yang lukanya tidak separah itu yang berhasil dibangunkan dapat dikatakan bahwa lawannya kemungkinan besar adalah para demigod yang sudah terbangun tentu saja jika dia kurang beruntung dan dewa tengah terbangun dia akan melarikan diri dia akan menunggu sampai dia menjadi lebih kuat sebelum memasuki alam semesta dewa iblis untuk memanen energi asal untuk meningkatkan kekuatanku tidak terlalu bisa diandalkan untuk meningkatkan level kultifasiku sepertinya aku hanya bisa membuka segel kuas reinkarnasi siaping baru saja maju ke alam demigod awal tidak mungkin baginya untuk maju terlalu banyak dalam waktu singkat kalau tidak yayasannya akan tidak stabil karena dia tidak dapat meningkatkan level kultifasinya dia hanya dapat fokus pada objek luar misalnya kuas reinkarnasi dan kitab karma merupakan senjata ilahi yang sangat kuat setelah segelnya dibuka kekuatan mereka akan segera meledak selain itu dia telah mengumpulkan energi asal yang cukup dia seharusnya bisa membuka segel kuas reinkarnasi memikirkan hal ini dia segera mengeluarkan kuas reinkarnasi tanpa ragu-ragu gemuruh gelombang 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 dalam sekejap matahari yang dibentuk oleh origin energy menyembur keluar dari kedalaman lautan kesadarannya mereka memancarkan aura panas dan energinya sangat murni tanpa kotoran energi matahari ini mengalir ke dalam sikat reinkarnasi seolah-olah bebas pada saat ini kuas reinkarnasi tampak hidup tampaknya ia memiliki kesadarannya sendiri ini dengan gila-gilaan menelan energi asal alam semesta siaping tidak tahu berapa banyak energi asal yang telah ditelan oleh sikat reinkarnasi dia hanya tahu bahwa dia telah menanamkan semua energi asal ke dalam sikat reinkarnasi tanpa meninggalkan apapun bagaimanapun selama dia membuka segel kuas reinkarnasi dia bisa mendapatkan kembali semua energi asal inilah yang dimaksud dengan melakukan pekerjaan dengan baik dengan alat yang bagus ini adalah kekuatan dari sikat reinkarnasi senjata ilahi energi asal tampaknya membentuk gelombang pasang dan dengan ganas menyerang lima lapisan segel di kedalaman kuas reinkarnasi meskipun segel ini sangat kuat mereka tidak dapat menahan dampak energi sebesar itu dong 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 dalam sekejap lapisan segel disikat reinkarnasi terkoyak seolah-olah itu adalah rumput kering dan kayu busuk semua segel dan runeh hancur total seolah-olah sikat reinkarnasi telah menembus segelnya lapisan segel kedua lapisan segel ketiga lapisan segel keempat dan lapisan segel kelima seolah-olah kelima lapisan segel telah terbuka pada saat ini gemuruh gelombang gelombang siaping merasakan bahwa kelima lapisan segel di kedalaman kuas reinkarnasi telah dibuka segelnya aura mengerikan berupa keabadian zaman dahulu kekacauan reinkarnasi hidup dan mati takdir dan sebagainya terpancar dari kuas reinkarnasi seluruh dunia klasik pegunungan dan lautan berguncang dan hukum yang tak terhitung jumlahnya berada dalam kekacauan bagaimanapun juga klasik pegunungan dan lautan hanyalah senjata ilahi tertinggi ia tidak dapat menahan kekuatan senjata ilahi seperti kuas reinkarnasi suara mendesing tanpa berkata apa-apa sosok siaping melintas dan segera meninggalkan dunia klasik pegunungan dan lautan kekuatan kuas reinkarnasi telah merobek dunia klasik pegunungan dan lautan menyebabkan senjata ilahi tertinggi ini rusak parah dia langsung sampai pada kehampaan kosmik tidak ada apapun di sekitarnya dan tidak ada kehidupan yang muncul letaknya sangat jauh jadi dia tidak perlu khawatir kuas reinkarnasi ditemukan oleh dewa jahat lainnya kitab suci neraka yang padat muncul di tubuh kuas reinkarnasi setiap kitab suci neraka tampak hidup bersinar dengan cahaya kemasan gelap hal ini menyebabkan getaran besar dan suara mendengung dengan hukum asal ujung kuasnya mengandung kekuatan ketajaman yang tak terbatas tampaknya pukulan lembut dapat melarutkan kekacauan memisahkan langit dan bumi memisahkan yin dan yang serta memisahkan hidup dan mati tampaknya kuas ini mengandung kekuatan tertinggi dari hukum jalan agung ini detik berikutnya siaping menemukan bahwa jiwanya dengan mudah menyatu dengan kuas reinkarnasi dia secara langsung menyempurnakan kuas reinkarnasi dan membentuk hubungan spiritual dengannya segera dia merasakan sejumlah besar informasi datang dari kedalaman kuas reinkarnasi tampaknya tentang berbagai cara menggunakan kuas reinkarnasi dan kemampuannya yang kuat informasi tersebut hanya dapat diperoleh setelah menjadi pemilik kuas reinkarnasi 2892 sikat reinkarnasi mata siaping berbinar dia telah memperoleh terlalu banyak informasi dari sikat reinkarnasi setelah membuka segel pertama dia memperoleh kemampuan pertama dari reincarnation Bruce soul hook dengan lambayan lembut dia bisa mengeluarkan jiwa musuh dari tubuhnya setelah membuka segel kedua dia memperoleh kemampuan kedua lifestyle itu bisa mencuri nyawa musuh atau lebih tepatnya energi kehidupan dengan kuas reinkarnasi dia pada dasarnya tak terkalahkan dia bisa dengan mudah mencuri nyawa musuh lalu melahapnya semakin dia bertarung semakin kuat dia jadinya seringkali musuh akan mati karena usia tua atau mati karena kelelahan tanpa menyadarinya setelah membuka segel ketiga dia memperoleh kemampuan ketiga reinkarnasi kemampuan ini dapat mengeluarkan enam jalan reinkarnasi dan menyegel jiwa musuh atau sekutu dalam kitab karma mereka akan terjebak dalam siklus reinkarnasi tanpa akhir tidak dapat melarikan diri begitu seseorang berada di dalam buku kehidupan dan kematian kehidupan dan kematian mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka ini adalah kemampuan yang menyertai kitab karma setelah membuka segel keempat dia memperoleh kemampuan keempat penghancuran dunia ini adalah serangan yang tidak ada bandingannya kuas reinkarnasi ditembakkan merobek kehampaan yang tak ada habisnya itu seperti mengakhiri dunia menghancurkan segalanya setelah membuka segel kelima dia memperoleh kemampuan kelima dan terakhir faith cheng kemampuan ini hampir dapat kuat mengubah nasib tertentu itu bisa mengubah semua lintasan takdir mengubah hal buruk menjadi hal baik dan mengubah hal baik menjadi hal super baik bisa dikatakan kemampuan ini sudah melibatkan hukum takdir apalagi jarang digunakan setiap kali digunakan seseorang harus bersiap untuk mati ini karena semakin kuat perubahan nasib semakin besar harga yang harus dibayar seperti yang diharapkan dari senjata ilahi itu sangat kuat siaping mengepalkan tangannya sangat bersemangat setelah segelnya dibuka sepenuhnya kuas reinkarnasi telah menunjukkan kejayaannya sebagai senjata dewa tertinggi isinya kemampuan yang sangat menakutkan masing-masing dari mereka hampir mendekati hukum dengan sikat reinkarnasi dia tidak akan takut bahkan ketika menghadapi dewa rendah di puncaknya dia bisa dengan mudah mengeluarkan jiwa musuh dan membunuh dewa jahat benar ada juga kitab karma siaping mengeluarkan kitab karma faktanya bukan hanya kuas reinkarnasi yang telah dibuka segelnya kitab karma juga telah dibuka segelnya ia telah memulihkan kekuatan puncaknya buku ini berisi hukum karma grendau yang padat dan memancarkan aura yang tak terduga pada saat ini nama di kitab karma bersinar lebih cemerlang mengeluarkan pancaran sinar kemasan seperti ukiran emas melepaskan aura abadi sejujurnya kitab karma menjadi lebih kuat nama apapun yang tercatat dalam kitab karma jiwanya akan dikembalikan ke kitab karma setelah kematiannya dengan kata lain penyihir tungku yang tak terhitung jumlahnya telah menandatangani kontrak dengan kitab karma jiwa mereka sepenuhnya dilindungi oleh kitab karma dan mereka tidak dapat dirusak oleh dewa-dewa jahat bahkan jika penyihir tungku dibunuh oleh para dewa jahat para dewa jahat tidak akan mampu melahap jiwa mereka sebaliknya seluruh jiwa mereka akan dipanggil kembali ke dunia batin kitab karma dalam sekejap bahkan dewa yang berdaulat pun tidak mampu menghentikan jiwa-jiwa ini untuk kembali ke kitab karma ini karena ini adalah hukum terbesar karma itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak ada cara untuk menghentikannya sepertinya rencana furnace wizard ini lebih tepat siaping sangat bersemangat bahkan jika penyihir tungku dibunuh oleh para dewa jahat jiwa mereka tidak akan dilahap dengan begitu para dewa jahat tidak akan bisa pulih dengan cepat dari luka mereka dan itu akan mempercepat kematian mereka ini berarti bahkan jika penyihir tungku mati jiwa mereka masih ada dan mereka dapat bereinkarnasi mereka seperti pejuang abadi tapi ada masalah kita harus tahu mengapa manusia menjadi makanan para dewa jahat dan kerabatnya dan bukan makhluk hidup lainnya itu karena manusia adalah makhluk istimewa jiwa mereka sangat kuat jauh lebih kuat dari makhluk hidup normal mereka lemah dalam pertarungan dan stamina tapi jiwa mereka sangat kuat mereka juga memiliki kemampuan reproduksi yang kuat bagi makhluk jahat dan dewa jahat itu adalah makanan lezat terbaik setiap kali dewa jahat ingin meningkatkan kekuatan mereka atau pulih dari cedera mereka perlu melahap jiwa manusia dalam jumlah besar dengan begitu mereka bisa mempercepat pemulihan lukanya inilah sebabnya mengapa manusia adalah sumber daya yang sangat penting bagi para dewa jahat tapi sekarang berbeda jika setiap jiwa manusia tidak bisa dimangsa oleh para dewa jahat itu sama saja dengan melukai mereka cedera mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat dan kekuatan mereka tidak akan bisa meningkat dengan cepat ini cukup menuntut nyawa para dewa jahat jika mereka mengetahui hal ini mereka pasti akan bertarung sampai mati dengan siaping dia menghancurkan gen mereka menggali kuburan mereka dan memotong makanan mereka akan aneh jika mereka tidak bertarung sampai mati jadi itulah masalahnya siaping memikirkan artefak dewa terkuat di neraka enam jalan reinkarnasi artefak dewa ini memiliki kemampuan yang memungkinkan banyak makhluk neraka bereinkarnasi bahkan jika mereka terbunuh mereka dapat bangkit kembali di enam jalan reinkarnasi kitab sebab akibat dan kuas reinkarnasi adalah bagian dari enam jalan reinkarnasi itu adalah bagian yang sangat penting dengan artefak dewa ini orang-orang menjadi tak terkalahkan di dunia neraka mereka menyapu dunia dan melahirkan banyak dewa iblis jika enam jalan reinkarnasi dapat muncul dunia tidak perlu khawatir tentang invasi dewa dari alam semesta lain lupakan saja jangan pikirkan ini dulu yang paling penting sekarang adalah mengubah setiap manusia menjadi penyihir tungku bahkan seorang bayi pun bisa menjadi penyihir tungku dengan begitu para dewa jahat itu pasti akan mati dan seluruh dewa jahat alam semesta akan jatuh ke tanganku siaping mengepalkan tangannya dan matanya bersinar terang untungnya para dewa jahat tertidur lelap dan tidak memperhatikan rencana siaping yang memungkinkan rencananya berjalan dengan lancar jika para dewa jahat mengetahui bahwa siaping sedang menggali fondasi mereka mereka mungkin akan melawan siaping sampai mati bahkan jika mereka mengejarnya sampai ke ujung dunia mereka akan membunuh siaping orang jahat ini sepenuhnya dapat dikatakan bahwa kerugian siaping terhadap alam semesta dewa jahat jauh lebih besar daripada kerugian dewa ular berbulu tentu saja para dewa jahat ini tidak mengetahui hal ini karena mereka masih tertidur lelap bagi para dewa jahat tidur selama ratusan ribu tahun adalah hal yang terlalu normal beberapa ribu tahun atau 10 ribu tahun hanyalah istirahat beberapa menit ini adalah kesempatan siaping tidak peduli seberapa keras para dewa jahat ini berpikir mereka tidak menyangka perubahan sebesar itu akan terjadi hanya dalam beberapa ribu tahun begitu dewa-dewa jahat ini terbangun mereka mungkin akan menyadari bahwa seluruh alam semesta telah berubah ke tingkat yang tidak mereka kenal 2893 dalam sekejap mata 10 ribu tahun telah berlalu di alam semesta heretik meskipun jumlah waktu ini hanya sekitar tiga bulan di alam semesta modern bagi alam semesta heretik gad itu adalah 10 ribu tahun yang sebenarnya dalam 10 ribu tahun ini siaping telah melakukan perjalanan ke hampir setiap dunia di alam semesta heretik gad dia berusaha keras untuk menyebarkan benih tungku menyebabkan banyak manusia menjadi magi tungku dan kumpulan pertama furnace magi ini dengan cepat menyebarkan kemuliaan dari furnace lord mereka menerima sejumlah besar murid dan para murid menerima murid tanpa keberatan apapun dengan demikian setelah ratusan generasi hampir semua manusia di dunia telah menjadi furnace magi mereka memiliki garis keturunan gagak emas neraka di dalamnya dan menjadi tanggungan gagak emas neraka ini seperti wabah yang menyebar dengan kecepatan yang jauh melebihi imajinasi para dewa jahat tentu saja tidak semua manusia menjadi furnace magi ada beberapa yang tidak melakukannya namun dibandingkan dengan seluruh umat manusia jumlah ini hanyalah minoritas itu tidak terlalu menjadi masalah karena peningkatan besar-besaran pada furnace magi banyak tanggungan heretik gat yang merasa terancam mereka berusaha membangunkan dewa dewa mereka tetapi kebanyakan dari mereka dihentikan oleh siaping dia langsung membunuh tanggungan dewa jahat tidak memberi mereka kesempatan untuk membangunkan dewa mereka tentu saja beberapa dari mereka berhasil membangkitkan puluhan longot sayangnya kemunculan logats ini sudah lama diketahui oleh siaping dia melakukan penyergapan sebelumnya dan saat mereka terbangun dia dengan berani menyerang dan langsung membunuh semua longot melenyapkan momok tersebut hasilnya dia memiliki tambahan 50 hingga 60 divine spark of low gods pada dirinya dia telah menghabiskan energi origins dalam jumlah besar oleh karena itu 10 ribu tahun dianggap sebagai pengalaman yang menakutkan tanpa adanya kecelakaan hal ini memungkinkan proyek manusia tungku magi untuk berjalan dengan cepat memungkinkan benih tungku disebarkan ke setiap manusia itu tidak hanya terbatas pada manusia makhluk non manusia lainnya bisa menjadi furnace magi selama mereka tidak bergantung pada heretik gad dengan demikian peningkatan furnace magi jauh melebihi imajinasi siaping pada saat itu dunia besar azurewood adalah dunia manusia di alam semesta dewa jahat kota-kota manusia muncul di dunia ini dan di setiap kota manusia terdapat altar penguasa tungku yang terbakar dengan api yang tidak dapat padam nyala api membumbung ke langit dan menutupi seluruh kota aura api yang mengerikan menyala ke segala arah salah satu kota utama disebut kota willow di pusat kota banyak manusia yang mempersembahkan korban kepada tuan tungku mereka sangat saleh mereka melemparkan makhluk jahat ke altar tuan tungku dan mereka langsung terbakar berubah menjadi abu dan berubah menjadi energi asal yang kaya ayah apa yang kamu lakukan seorang anak berusia tiga sampai empat tahun bertanya dengan rasa ingin tahu mereka mempersembahkan korban kepada tuan tungku karena tuan tungku kita kita manusia memiliki ruang untuk bertahan hidup seorang pria parubaya di sampingnya berkata dengan suara yang dalam sepuluh ribu tahun yang lalu kita manusia berada di zaman kegelapan kita dipaksa terpojok oleh para bidat bidat iblis roh jahat dan makhluk lainnya mereka melihat manusia sebagai makanan dan kehidupan manusia sebagai tidak berharga untungnya furnace Lord muncul dan memberi kami kekuatan untuk melawan makhluk kegelapan ini dengan kekuatan api yang ada di tubuh kita kita bisa membakar semua makhluk jahat sehingga akhirnya kita punya kesempatan untuk bertahan hidup di dunia ini dia sangat emosional jika manusia tidak hidup sepuluh ribu tahun yang lalu mereka tidak akan bisa membayangkan betapa gelapnya kehidupan manusia hidup sampai umur 30 tahun sudah dianggap berumur panjang umur 12 tahun dianggap dewasa dan umur 13 tahun sudah harus menikah dan mempunyai anak tujuannya adalah untuk memperpanjang umur ras mereka dan meningkatkan populasi mereka namun kini dengan kekuatan api mereka bisa mengusir makhluk jahat tersebut dengan kekuatan perlawanannya makhluk jahat ini tidak bisa lagi dengan mudah membunuh manusia di dunia ini manusia akhirnya mempunyai tempat untuk berpijak selain itu umur manusia telah sangat panjang mencapai ratusan bahkan ribuan tahun dikatakan bahwa beberapa penyihir tungku yang kuat telah hidup selama lebih dari 10 ribu tahun tanpa mengalami kematian apakah kamu melihat nyala api itu itulah api tungku api penting yang melindungi kota kita selama api tungku belum padam maka para bidat atau roh jahat tidak akan dapat memasuki kota kita pria parubaya itu menunjuk ke arah api emas gelap di tengah altar roh jahat roh jahat dan penyembah jahat yang telah membunuh banyak manusia tidak bisa lagi bersikap sombong bahkan jika mereka tidak memiliki bentuk fisik mereka akan segera mengungkapkan bentuk aslinya begitu mereka berada dalam jangkauan api tungku mereka bahkan akan dibakar menjadi abu tungku api semacam ini telah menjadi kekuatan penting bagi kota manusia setiap kota manusia dibangun di sekitar api tungku beberapa kota kecil dan desa juga memiliki tungku apinya sendiri yang dapat melawan roh jahat secara maksimal tentunya diluar jangkauan tungku api roh jahat dan bidat masih sangat aktif sehingga alam liar masih sangat berbahaya bagi manusia hanya penyihir tungku yang kuat yang dapat bertahan hidup di alam liar ayah lihat ada banyak sekali bayi anak itu berteriak kegirangan dia melihat banyak ibu yang menggendong anak-anak mereka berjalan menuju altar kemudian mereka dengan lembut menurunkan bayi-bayi itu dan berdiri di samping ini adalah bayi-bayi yang baru lahir mereka datang ke altar untuk menerima berkah dari benih tungku dengan cara ini mereka bisa menjadi penyihir tungku dan menghindari disakiti oleh para bidat lainnya ketika kamu lahir kamu juga datang ke sini untuk menerima berkah dari benih tungku pria paru bayi itu tersenyum benih tungku sangat penting bagi manusia itu seperti udara tidak bisa hilang jika bayi itu tidak menerima benih tungku begitu para bidat menyerang mereka mereka pasti akan mati namun jika mereka memiliki fernesit tubuh mereka akan memiliki nyala api yang tidak dapat padam sekalipun sangat lemah para bidat tidak akan berani menyerang mereka hal ini sangat meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup jadi setelah puluhan ribu tahun berkembang semua manusia yang baru lahir akan memilih untuk menerima berkah dari fernesit dan menjadi fernes wizards faktanya ini juga salah satu alasan mengapa fernes wizards berkembang begitu cepat mereka semua dipaksa oleh makhluk jahat dari dunia luar jika mereka tidak melakukan hal ini angka kematian manusia yang lemah akan sangat tinggi di bawah tekanan dunia luar manusia secara alami mengetahui kekuatan mana yang harus mereka pilih ini seperti akhir sebuah dinasti bencana alam dan bencana akibat ulah manusia akan menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mati kelaparan selama ada yang meminta bantuan pengungsi yang tak terhitung jumlahnya akan terserap dan dinasti busuk akan digulingkan inilah situasinya bukan karena siaping terlalu pintar tapi para dewa jahat ini terlalu menindas manusia mereka dipanen seperti rumput liar menyebabkan manusia memberontak tidak apa-apa jika mereka tidak bisa memberontak tapi begitu mereka memiliki kekuatan manusia akan menyeret para dewa jahat turun dari altar mereka 2894 saat itu sekelompok tetua manusia berjalan mendekat semuanya memiliki otot yang menonjol dan sangat kuat tubuh mereka sepertinya mengandung api tungku yang mengerikan masing-masing dari mereka menyeret makhluk jahat yang kuat saat mereka mendekati altar lihat para tetua ada di sini sekelompok orang berteriak kaget mereka menyadari bahwa mereka adalah para tetua kota willow mereka juga merupakan penyihir tungku terkuat di kota dan mereka memiliki kekuatan tempur tertinggi makhluk apa yang diseret oleh para tetua ini seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu ini adalah antek dewa jahat monster bintang sekurotor yang terkenal itu adalah makhluk jahat tingkat raja dalam jarak satu juta kilometer aku tidak menyangka dia akan ditangkap oleh para tetua banyak orang berteriak kaget jika makhluk jahat kelas Lord mati di dekatnya bahaya di sekitar mereka akan sangat berkurang manusia akan lebih aman di alam liar hahaha kalian cukup beruntung kali ini seorang lelaki tua berjubah abu-abu tertawa terbahak-bahak dia memandang sekelompok bayi dengan ekspresi penuh kasih korbankan monster bintang sekurotor ini dan kamu pasti akan mendapatkan bantuan dari tuan tungku ketika saatnya tiba kamu pasti akan diberi hadiah berupa benih tungku yang kuat dalam jumlah besar mendengar hal tersebut banyak orang menjadi gembira dan gembira tiada taraf benih tungku juga dibagi menjadi beberapa tingkatan ada yang lemah dan ada mereka yang kuat meskipun hal ini mungkin tidak menentukan masa depan umat manusia tidak diragukan lagi hal ini merupakan titik awal yang sangat tinggi dan memiliki keuntungan bawaan itu seperti lomba lari sepuluh ribu meter semua orang berdiri di garis start tetapi beberapa orang sudah berlari ratusan meter ada kesenjangan besar sejak awal jika orang yang memimpin juga bekerja keras tidak peduli seberapa keras orang lain berusaha mereka tidak akan mampu mengejarnya oleh karena itu mendapatkan yang kuat adalah sesuatu yang sangat mereka inginkan hal ini juga banyak berkaitan dengan barang kurban manusia bodoh segera lepaskan aku aku adalah antek dewa jahat yang perkasa tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu membunuhku dewa jahat yang perkasa tidak akan melepaskanmu kalian semua harus mati semua salah satu dari kalian harus mati apakah kamu mengerti monster bintang sekurotor meraung dengan marah ia sangat gram ia sangat kesal ia tidak pernah merasa begitu sedih sepanjang hidupnya sepuluh ribu tahun yang lalu manusia ini hanyalah makanan yang lemah mereka bukanlah tandingan para antek dewa jahat seperti mereka desa-desa manusia yang tak terhitung jumlahnya seperti sawah yang diburu oleh mereka namun setelah sepuluh ribu tahun segalanya berubah manusia-manusia ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar dan menduduki kota demi kota pada gilirannya manusia ini mulai memburu makhluk jahat tersebut menangkap semuanya dan mengorbankan mereka seluruh dunia telah berubah ini menjadi sedikit aneh sekarang giliran makhluk jahat yang bersembunyi dari pusat kekuatan manusia ini jika ini mimpi ia berharap bisa segera bangun tidak akan membiarkan kita pergi Anda membuatnya terdengar seperti Anda akan melepaskan kami sepuluh ribu tahun yang lalu apa menurutmu jika kami melepaskanmu kaki tangan dewa jahat tidak akan memburu kami manusia pria tua berjubah abu-abu itu mencibir dengan jijik mendengar ini star monster sekrotor tertegun dan tidak bisa berkata-kata yang disebut perancaman adalah menggunakan hal terpenting pihak lain ala tawar-menawar yang paling penting untuk mengancam pihak lain dengan cara ini pihak lain akan berkompromi untuk menghindari konsekuensi yang paling serius tapi apapun yang dilakukan manusia itu akan menjadi hasil terburuk jadi lebih baik bunuh saja antek dewa jahat ini dengan begitu mereka bisa menyaret beberapa dari mereka kebawah segalanya menjadi sangat jelas terlepas dari apakah manusia membunuh antek dewa jahat atau tidak jika dewa jahat mengetahui hal ini mereka tidak akan melepaskannya karena itu masalahnya sebaiknya mereka dibunuh saja setelah bertahun-tahun tidak banyak dewa jahat yang terbangun bahkan jika mereka melakukannya mereka dibakar sampai mati oleh master tungku jadi mereka sama sekali tidak takut dengan ancaman mereka Hong lama sekali gelombang begitu dia mengatakan itu sekrotor dilemparkan ke dalam altar oleh lelaki tua berjubah abu-abu segera api infernal golden crow membakar dan melahap daging dan darah sekrotor ah 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 seketika monster bintang berteriak kesakitan tubuhnya mulai terbakar dan ditelan oleh api neraka gagak itu dibakar menjadi abu hualala gelombang detik berikutnya seluruh altar menyala dan titik cahaya kemasan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul itu adalah benih tungku master tungku telah menanggapi permintaan kami dan memberi kami benih tungku banyak tetua manusia berteriak kegirangan so 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 detik berikutnya titik cahaya emas gelap memasuki bayi-bayi di altar segera tubuh bayi-bayi itu melahap semua benih tungku dan aura kuat menyebar dari tubuh mereka sekelompok tetua manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus janggut putih mereka mereka sangat puas bahwa manusia dapat melanjutkannya titik pada saat ini di tempat lain di mana para antek dewa jahat berkumpul wajah mereka gelap dan cekung mereka semua adalah antek dewa jahat yang berbeda dan tidak bisa berdiri di pihak yang sama di masa lalu namun kini dibawah tekanan manusia mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama sial manusia semakin sombong tangan mereka semakin panjang dan mereka menempati seluruh dunia mereka memaksa kita terpojok dan kita tidak punya banyak ruang untuk hidup kita harus menyelesaikan ini masalah atau kita semua akan mati apakah kamu mengerti salah satu antek dewa jahat berteriak tikus berwajah manusia pemburu teror dan serangga musim panas ditangkap dan dibakar sampai mati oleh penyihir tungku sekarang monster bintang sekurotor juga ditangkap dan dibakar sampai mati sebagai pengorbanan kepada tuan tungku jika kita tidak melakukannya bunuh penyihir tungku itu kita tidak akan bisa bertahan hidup pengikut dewa jahat lainnya mengertakan gigi sejujurnya 10 ribu tahun yang lalu mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi mereka hanyalah manusia makhluk lemah yang bahkan tidak layak untuk disebutkan itu adalah makanan untuk mereka makan namun dalam sekejap mata hanya dalam 10 ribu tahun mereka benar-benar tumbuh ke tingkat dimana semua makhluk jahat mewaspadai mereka mereka benar-benar terpaksa terpojok sejujurnya jika seseorang mengatakan hal seperti itu kepada mereka 10 ribu tahun yang lalu mereka pasti akan menganggapnya sebagai lelucon tapi lelucon seperti itu telah menjadi kenyataan dan mereka tidak bisa tertawa sama sekali sekarang bukan mereka yang memperlakukan manusia sebagai makanan sebaliknya manusia memperlakukan mereka sebagai makanan dan bahan bakar menangkap dan membunuh makhluk jahat entah berapa banyak makhluk jahat yang mati di tangan manusia setelah ditangkap mereka diikat kepilar dan dibakar hidup-hidup untuk dikorbankan kepada master tungku 2895 lagi pula bukan hanya dunia kita hal yang sama juga terjadi di dunia lain bisa dibilang semua manusia di alam semesta dewa jahat telah bangkit penyihir tungku itu lahir dalam kegilaan dan kita berada di jalan buntu titik bahkan jika kita meninggalkan dunia ini dunia lain akan tetap sama dewa jahat berkata dengan sungguh-sungguh dan mengatakan kebenaran yang kejam dunia mereka tidak terkecuali dan mereka juga tidak unik sebenarnya penyihir tungku telah menyebar ke seluruh dunia dan banyak manusia telah menjadi penyihir tungku makhluk jahat dari dunia lain juga dibunuh dan tidak punya tempat tujuan satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membangunkan para dewa kita tidak hanya harus membangunkan dewa-dewa yang lebih rendah tetapi kita juga harus membangunkan dewa-dewa tingkat menengah dewa-dewa yang lebih tinggi dan bahkan dewa-dewa setingkat penguasa tuan tungku dan penyihir tungku dewa jahat mengepalkan tangannya dan mengatakan rencananya sebenarnya banyak sekali dari mereka yang berkumpul untuk rencana ini lalu dewa jahat mana yang ingin kamu bangunkan dewa jahat bertanya tidak apa-apa jika tidak tapi begitu kita melakukannya kita harus membangunkan dewa jahat terkuat jadi kami berencana untuk membangunkan azatos yang bodoh dewa kegelapan kata dewa jahat dengan sungguh-sungguh apa dewa kegelapan banyak murid dewa jahat yang mengerut dewa kegelapan ini adalah salah satu dewa jahat tingkat penguasa terkuat di alam semesta dewa jahat dikatakan bahwa dia memahami hukum kegelapan tanpa akhir dan memiliki kemampuan untuk menelan segalanya saat dia membuka matanya banyak dunia akan jatuh ke dalam kegelapan dan hancur bahkan bawahan dewa jahat tidak dapat menangani kekuatannya yang besar jadi para dewa menyegelnya dan memaksanya tidur jika tidak alam semesta yang lemah tidak akan mampu menangani kehancurannya sekarang mereka sebenarnya ingin membangkitkan dewa kegelapan ini apakah mereka mencoba menghancurkan dunia kamu gila Anda sebenarnya ingin membangkitkan keberadaan itu bahkan jika kamu ingin mati kamu tidak ingin membawa kami bawahan dewa jahat memarahi dia merasa rekannya sudah gila meskipun penyihir tungku itu bermasalah paling banyak mereka hanya menekan ruang hidup mereka dan tidak ingin menghancurkan dunia tapi dewa kegelapan ini berbeda dia jelas-jelas berusaha menghancurkan dunia setelah terbangun tidak hanya manusia yang akan mati tetapi semua makhluk jahat juga akan mati jangan khawatir tentu saja kami tidak akan sebodoh itu membangkitkan keberadaan itu dan membiarkan semua orang mati bersama kami masih ingin hidup sebenarnya ada alasan untuk ini kata bawahan dewa jahat dengan sungguh-sungguh alasan apa makhluk jahat lainnya bertanya sederhana saja membangkitkan dewa jahat peringkat dominator lainnya membutuhkan terlalu banyak pengorbanan harganya bukanlah sesuatu yang kita mampu namun membangkitkan dewa kegelapan jauh lebih sederhana dewa jahat berkata sebenarnya kita tidak perlu membangunkannya sepenuhnya selama kita membangkitkan sedikit kekuatannya dewa jahat lainnya akan segera kebangun lagi pula dewa jahat yang menyegel dewa kegelapan pastinya tidak ingin melihat dewa kegelapan bangun mereka ingin hidup juga jadi begitu aku mengerti rencanamu kamu berencana menggunakan kesempatan membangkitkan dewa kegelapan untuk membangunkan dewa jahat lainnya yang sedang tertidur lelap dengan begitu kamu akan mencapai efek hanya menggunakan sedikit energi upaya untuk mencapai efek yang sama seperti duo gumino pintar sangat pintar kita tidak perlu membangunkan dewa kegelapan ini sepenuhnya kita hanya perlu membocorkan sedikit auranya dan itu akan cukup untuk mengingatkan para dewa jahat yang tertidur itu entah berapa banyak usaha dan penghormatan yang kita bisa menyimpan banyak antek dewa jahat yang tercerahkan dan langsung memahami rencana sebenarnya pasangan mereka sepertinya kalian semua memahami rencanaku menurutmu apakah itu mungkin antek dewa jahat tersenyum tentu saja itu bisa dilakukan aku setuju dengan rencana ini tapi meskipun kita membangkitkan sedikit aura dewa kegelapan harga yang harus dibayar bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh dunia kita jangan khawatir tentang itu bukan hanya kita yang membuat rencana besar ini para antek dewa jahat dari miliaran dunia juga berpartisipasi dalam rencana ini mereka semua merasa situasinya tidak bisa terus seperti ini itulah sebabnya mereka mengeluarkan banyak darah kali ini mengeluarkan sejumlah besar barang kurban jadi banyak dunia yang bekerja sama pantas saja anda bisa membuat rencana yang begitu mengejutkan sungguh suatu kehormatan bisa berpartisipasi dalam operasi semacam itu sepertinya keberuntungan para penyihir tungku itu telah berakhir keke mereka hanyalah manusia biasa bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan dewa jahat yang mulia antek dewa jahat berdiskusi dengan penuh semangat titik pada saat itu siaping sedang mengasingkan diri di suatu tempat di alam semesta dewa jahat dia tidak tahu tentang rencana mengejutkan yang direncanakan oleh antek dewa jahat pada saat itu dia berada dalam kondisi kultivasi yang penting sejumlah besar sumber energi melonjak keluar dari tubuh siaping ini adalah energi yang dikorbankan oleh banyak penyihir tungku di alam semesta dewa jahat bahkan seorang penyihir tungku hanya bisa mengorbankan sejumlah kecil sumber energi namun banyak yang tidak melakukan banyak hal selama bertahun-tahun energi asal semacam ini akan menjadi sangat luas dan tidak terbatas dong pada saat ini tubuh siaping bergetar ketika hambatan tertentu di dalam tubuhnya berhasil ditembus rasa spiritual dan kekuatan sihir di dalam tubuhnya mengalami peningkatan yang sangat besar luas permukaan sembilan dunia besar di tubuhnya telah diperluas lebih jauh dan ruang internal setiap sel juga telah diperluas memungkinkan mereka menampung lebih banyak kekuatan sihir alam demigod tengah setelah sekian lama berkultivasi bahkan jika siaping menghabiskan sebagian besar waktunya menyebarkan benih tungku dan tidak berkultivasi keras untuk menyingkat kekuatannya budidayanya masih meningkat pesat namun berkat energi yang sangat besar budidayanya telah meningkat pesat dan dia telah maju ke alam demigod tingkat menengah dia merasa kekuatan dan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat kekuatan tempurnya juga jauh lebih kuat saya akhirnya berhasil menerobos siaping membuka matanya dan matanya bersinar dia merasa kekuatan jiwanya begitu kuat hingga menakutkan jangkauan kesadarannya telah meluas hingga 2 miliar tahun cahaya di saat yang sama kemampuan ilusinya juga meningkat dia bisa menciptakan 200 ribu dunia ilusi dalam sekejap ketika dunia-dunia ini digabungkan mereka akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa namun manfaat terbesar dari budidaya ini bukanlah budidaya tetapi garis keturunan neraka emas gagak di tubuhnya dengan bantuan sumber energi yang sangat besar sel-sel neraka emas gagak di tubuhnya bangkit dengan gila-gilaan sebelumnya dia telah membangkitkan 30 triliun sel hell golden crow sekarang dia telah membangkitkan 60 triliun ini berarti dia telah membangkitkan 60% garis keturunan hell golden crow dengan tersisa 40 triliun sel hell golden crow dia akan dapat mewarisi garis keturunan hell golden crow dia akan mampu mengendalikan semua kekuatan dan kemampuan garis keturunan hell golden crow dia merasa garis keturunan di tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan di saat yang sama kekuatan api di setiap tubuh penyihir tungku juga meningkat 2896 seperti yang diharapkan rencanaku untuk membuat furnace wizard setelah berhasil siaping membuka matanya merasa sangat bersemangat dia merasakan bahwa di kedalaman lautan kesadarannya ada garis karma yang tak terhitung jumlahnya ini adalah garis keturunan infernal golden crow miliknya melalui garis karma ini dia dapat terus-menerus melahap sejumlah besar energi asal yang ditawarkan oleh penyihir tungku tentu saja origin energi dalam jumlah besar tidak dapat dilahap seluruhnya dia memadatkan energi asal menjadi bintang energi dan menyimpannya untuk terobosan di masa depan dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan puluhan ribu tahun untuk menyebarkan benih tungku menjadikan semua manusia di penyihir tungku alam semesta Dewa Iblis ini telah menjadi dasar yang kuat bagi rencananya bahkan jika para Dewa Iblis terbangun mereka tidak dapat menggoyahkan fondasi ini bahkan jika para Dewa Iblis membunuh semua penyihir tungku jiwa mereka akan kembali ke kitab karma mereka tidak akan dilahap oleh para Dewa Iblis sama sekali sebaliknya hal ini akan sangat merusak energi asal alam semesta Dewa Iblis sehingga mempercepat keruntuhan alam semesta lebih penting lagi setelah penyihir tungku mati mereka akan berubah menjadi lautan api yang akan membakar seluruh dunia seolah-olah mereka telah mengorbankan seluruh dunia pada saat itu bukan hanya para penyihir tungku yang akan mati tapi bahkan makhluk jahat dan tanggungan Dewa Iblis pun akan dikuburkan bersama mereka tidak akan ada tempat bagi mereka untuk tinggal oleh karena itu kehidupan dan kematian para penyihir tungku telah lama dikaitkan dengan nasib alam semesta ini jika mereka kehilangan semua makhluk hidup dan seluruh dunia maka seluruh alam semesta Dewa Iblis akan runtuh mengakibatkan Twilight of the Gods Dewa Iblis akan segera tumbang jika para Dewa Iblis pintar mereka tidak akan membunuh penyihir tungku untuk melampiaskan amarah mereka juga percikan ilahi dari Dewa Dewa kecil ini telah berhasil meniru otoritas dan hukum dao besar mereka siaping tersenyum tipis dalam 10 ribu tahun ini dia telah memperoleh total 66 percikan Dewa kecil setiap percikan ilahi Dewa kecil berisi beberapa hukum dao besar dan memiliki otoritas dia menggunakan otoritas Dewa ular berbulu untuk meniru semua percikan Dewa kecil sekalipun percikan ilahi ini tidak terlalu berguna tak seorang pun akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak percikan ilahi pada saat yang sama ia berhasil meniru hukum dao besar ini meskipun beberapa hukum dao besar diduplikasi meski begitu dengan begitu banyak percikan Dewa kecil dia masih memahami lebih dari 100 hukum dao besar kemampuan kuet Zalkotel juga semakin ditingkatkan tentu saja itu tidak berarti bahwa seseorang bisa langsung menjadi dewa tertinggi setelah memahami lebih dari 100 hukum dao besar jika seseorang ingin menyingkat ketuhanan yang kuat dan menyingkat otoritas kekuatan antara hukum dao besar dan hukum dao besar harus digabungkan itu harus dijelaskan dengan atribut hanya dengan begitu kekuatan ilahi yang tak terbayangkan dapat lahir jika atributnya tidak bisa digabungkan maka itu hanya akan menjadi hukum grandao yang tidak teratur sangat mustahil untuk menyatu satu sama lain dan tentu saja tidak mungkin untuk memadatkan ketuhanan yang kuat itu seperti pengetahuan bahasa dan kimia walaupun sama-sama ilmu namun jelas subyeknya berbeda bagaimana mereka bisa cocok satu sama lain misalnya ada banyak sekali jenis elemen di dunia ketika unsur-unsur yang berbeda digabungkan zat yang berbeda akan lahir sama seperti baja ia sebenarnya merupakan paduan besi dan C karbon C silikon mentemangan P fosfor S belerang dan sejumlah kecil unsur lainnya minyak bumi adalah cairan berminyak yang mudah terbakar yang terdiri dari hidrokarbon gas alam terdiri dari berbagai gas terutama terdiri dari gas hidrokarbon kombinasi berbagai unsur akan menghasilkan zat yang tak terhitung jumlahnya di dunia prinsipnya sama jika seseorang ingin memahami ketuhanan kematian ia harus memahami dao besar yang berkaitan dengan hukum kematian dao besar seperti pembantaian kehancuran kegelapan kutukan dan sebagainya mustahil untuk memahami hukum besar dao tentang cahaya penyembuhan keselamatan dan sebagainya jika seseorang ingin memahami otoritas dewa iblis sejati ia harus memahami dao besar ilusi dao besar kebohongan dao besar realitas dao besar karma dao besar kehidupan dao besar kematian dan seterusnya meskipun terdapat 3000 hukum dao besar di dunia ketika berbagai hukum dao besar disusun dan digabungkan hukum-hukum tersebut akan menghasilkan triliunan kekuatan ketuhanan saat itu jantung siaping berdetak kencang seolah-olah dia mendapat dorongan tiba-tiba samar-samar banyak pemandangan ruang waktu muncul di kedalaman kesadarannya dia merasa telah dikelilingi oleh banyak dewa jahat bahkan ada dewa jahat tingkat berdaulat yang secara pribadi menyerang dan membunuhnya tapi dia tidak punya tempat untuk lari beberapa dewa jahat tingkat berdaulat yang kuat telah secara pribadi menyerang dan menghancurkan jiwa dan tubuhnya bang detik berikutnya siaping melepaskan diri dari ilusi dan matanya kembali jernih ini pemandangan dari masa depan mata siaping berbinar dia tahu bahwa ini jelas merupakan efek pasif dari kemampuan ilahi garis darahnya pandangan ke masa depan yang disebut efek pasif adalah jika dia meramalkan akan ada krisis fatal di masa depan dia akan mendapat firasat kuat dan mendapat dorongan tiba-tiba yang akan memberinya peringatan efek aktifnya adalah dia secara proaktif meramalkan masa depan dan melihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan krisis yang fatal siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya di adegan masa depan dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya telah terbangun meskipun para dewa jahat itu tidak dapat menemukannya pada awalnya ketika para dewa jahat tingkat berdaulat terbangun mereka mengetahui setiap sudut alam semesta dewa jahat dan dengan mudah menemukannya bahkan harta karun seperti topeng tak berbentuk tidak bisa bersembunyi dari pencarian mereka bagaimanapun para dewa jahat ini telah hidup selama bertahun-tahun dan mereka memiliki harta yang tak ada habisnya mereka pastinya memiliki harta karun yang tidak kalah dengan topeng tak berbentuk jadi dia tidak bisa meremehkan para dewa ini setelah sekian lama para dewa jahat ini masih terbangun namun sekarang sudah terlambat situasi sudah diatur dan yang tersisa hanyalah menunggu waktu untuk perlahan-lahan mekarkan aroma mawar siaping tersenyum tipis tanpa sedikitpun rasa takut ini karena dia sudah memikirkan jalan keluarnya dia bisa saja meninggalkan alam semesta dewa jahat tidak peduli seberapa kuatnya para dewa jahat ini mereka tidak dapat melintasi alam semesta untuk membunuhnya terlebih lagi begitu para dewa jahat ini memasuki dunia neraka mereka akan sangat tertekan ketika saatnya tiba tidak ada kepastian siapa yang akan membunuh siapa dia juga telah tinggal di alam semesta dewa jahat selama lebih dari 10 ribu tahun dan memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya dia tidak perlu tinggal di tempat ini untuk saat ini di masa depan ketika dia menjadi lebih kuat dan bahkan menjadi dewa dia akan kembali ke alam semesta dewa jahat ketika saatnya tiba dia pasti akan mengorbankan semua dewa jahat ini dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk kemajuannya astaga memikirkan hal ini siaping tidak ragu-ragu sosoknya bersinar dan dia pergi menuju terowongan ruang waktu yang telah dibuka oleh dewa jahat alasan mengapa dia tidak pergi dengan terowongan ruang waktu yang dibukatan mengeludan yang lainnya adalah karena jejaknya mungkin ditemukan oleh dewa jahat alam semesta ini terowongan ruang waktu ini sangat penting ini bisa dianggap sebagai pintu belakang untuk saat ini dia tidak bisa membiarkan dewa jahat lainnya menemukannya itu adalah rencana cadangannya dan kunci untuk memasuki alam semesta dewa jahat di lain waktu oleh karena itu dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari risiko terbongkarnya terowongan ruang waktu ini 2896 Hong lama sekali gelombang saat siaping meninggalkan alam semesta dewa jahat rencana tanggungan dewa jahat berhasil saat mereka ingin membuka segel dewa kegelapan mereka membocorkan sedikit auranya dan membangunkan banyak dewa jahat yang sedang tidur meskipun mereka dalam kondisi pemulihan ini adalah masalah hidup dan mati mereka tidak punya pilihan selain menghentikan tidur mereka dan bangun dari tidur mereka bahkan beberapa dewa jahat tingkat penguasa terbangun gelombang demi gelombang kekuatan dewa jahat yang kuat mengguncang seluruh alam semesta dewa jahat seolah-olah semua hukum dao besar menjadi hidup membentuk rantai hukum dao besar yang tak terhitung jumlahnya yang menyegel seluruh alam semesta dewa jahat untungnya siaping berhasil lolos tepat waktu kalau tidak tidak akan mudah baginya untuk meninggalkan alam semesta dewa jahat siapa itu siapa yang berani membangunkan dewa kegelapan satu demi satu para dewa jahat terbangun dengan marah kekuatan spiritual mereka yang kuat melonjak ke seluruh alam semesta dewa jahat membentuk badai mental yang mengerikan tanggungan dewa jahat yang mengadakan upacara tidak dapat menahan serangan mental seperti itu dalam sekejap mereka berubah menjadi idiot tubuh mereka terkorosi oleh kekuatan dewa jahat mereka terpelintir dan hancur berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya dewa yang terhormat kalian akhirnya terbangun kami tidak ingin membangunkan dewa kegelapan tetapi membangunkan kalian semua tanggungan dewa jahat yang berpartisipasi dalam upacara itu berlutut di tanah dan menangis merasakan bahwa dewa jahat telah bangkit mereka tidak takut sama sekali sebaliknya mereka sangat gembira karena setelah mereka membayar harga yang mahal dan berusaha keras mereka akhirnya berhasil di kedalaman kehampaan yang gelap banyak bayangan dewa jahat yang terdistorsi muncul mereka tidak dapat dideskripsikan dilihat secara langsung dan tidak dapat disebutkan namanya mereka memutarbalikan kehampaan yang kacau dan memancarkan aura serta kekuatan yang dapat merusak segalanya dewa jahat ini merasakan bahwa altar dipenuhi dengan orang-orang percaya yang setia kepada mereka oleh karena itu mereka langsung tenang dan menekan kekuatan mereka semaksimal mungkin mereka tidak ingin membocorkan sedikitpun auranya dan menyebabkan kematian semua pengikutnya apa yang sedang terjadi salah satu dewa jahat bertanya sebagai dewa mereka tentu saja tidak bodoh meski mereka baru saja terbangun dan sedikit pusing mereka memang bisa merasakan bahwa seluruh alam semesta dipenuhi aurasial berbeda dari sebelumnya hal ini membuat jantung mereka berdebar-debar seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka seperti ini lebih dari 10 ribu tahun yang lalu dewa tiba-tiba muncul dia menyebut dirinya master tungku dan memberi manusia yang tak terhitung jumlahnya kekuatan untuk membunuh makhluk jahat memungkinkan manusia mengendalikan kekuatan besar sejak itu seluruh alam semesta telah mengalami perubahan besar perubahan di dunia yang tak terhitung jumlahnya kami antek dewa jahat kehilangan banyak wilayah dan banyak ruang hidup itu benar manusia yang telah memperoleh kekuatan menyebut diri mereka penyihir tungku mereka telah menguasai kekuatan api yang tak terbayangkan mereka bisa mengorbankan kita makhluk jahat dan membakar kaki tangan dewa jahat kita menggunakan kita sebagai makanan entah berapa banyak teman kita saudara dan saudari telah dibakar sampai mati oleh penyihir tungku ini Tuhan Tuhan tolong selamatkan kami kami tidak punya cara lain banyak antek dewa jahat segera berbicara tentang kesulitan yang mereka alami selama bertahun-tahun bukan karena mereka sengaja membangunkan dewa jahat tetapi situasinya telah mencapai titik paling kritis dan mereka tidak punya pilihan selain melakukannya mereka semua menangis dengan sedihnya sejujurnya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dipaksa sedemikian rupa oleh manusia yang lemah hal ini membuat mereka sangat frustrasi dan malu setelah mendengar kata-kata ini para dewa jahat yang terbangun merasakan sesuatu mereka kaget dan tidak menyangka dalam waktu sesingkat itu seluruh alam semesta akan mengalami perubahan sebesar itu mereka baru saja tidur siang jadi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi manusia dari dunia yang tak terhitung jumlahnya semuanya telah menjadi penyihir tungku tubuh mereka mengandung kekuatan api yang tak terbayangkan dan mereka bahkan secara samar-samar dapat mengancam para dewa jahat kata dewa jahat tingkat penguasa pada saat itu kehendak ilahi telah menyebar ke seluruh alam semesta dewa jahat dan menembus setiap kehampaan ia telah merasakan orang manusia yang tak terhitung jumlahnya dan mengetahui segalanya seperti punggung tangannya apa manusia lemah itu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat api di tubuh mereka sebenarnya bisa mengancam dewa jahat bagaimana mungkin karena Tuan nyarlatotep mengatakannya maka itu benar tidak ada yang tidak mungkin semua dewa jahat berdiskusi dewa jahat tingkat penguasa yang berbicara disebut nyarlatotep dia sering disebut pembawa pesan dan merupakan simbol ejekan dan konflik dia memiliki kekuatan dewa jahat yang kuat Tuan Tungku dewa jahat macam apa Master Tungku itu kenapa dia memberi manusia kekuatan sebesar itu mengapa saya belum pernah mendengar nama seperti itu sebelumnya Dewa jahat bertanya dia ingin mengetahui identitas Master Tungku jelas sekali bahwa sumber dari segalanya adalah Dewa jahat misterius ini Master Tungku saya belum pernah mendengar nama Tuhan seperti itu sebelumnya apakah dia dewa yang baru lahir mustahil rencana sebesar itu tidak mungkin menjadi dewa baru jika dia bukan dewa baru maka dia adalah dewa kuno yang lahir di era tidak beradab keberadaan kuno yang terkubur jauh di dalam sejarah hanya keberadaan seperti itu yang dapat memiliki kekuatan luar biasa banyak dewa jahat berdiskusi mereka mendiskusikan latar belakang Master Tungku tetapi tidak peduli bagaimana mereka berdiskusi mereka belum pernah mendengar ada Dewa jahat yang memiliki kekuatan seperti itu tidak perlu berdiskusi Master Tungku bukanlah Dewa jahat pada saat itu peringkat dominator lain Dewa jahat berbicara dia berpakaian putih dan tubuhnya bersinar dengan cahaya suci dia memegang buku hitam di tangannya dan auranya berbeda dari Dewa jahat lainnya jika dia bukan salah satu Dewa jahat orang akan berpikir bahwa dia adalah Dewa lain dan bukan Dewa jahat namun sepasang mata hitamnya yang dalam dan menakutkan menghianati identitasnya sebagai Dewa jahat ketika mereka mendengar ini semua Dewa jahat menjadi husuk itu karena Dewa jahat tingkat penguasa yang berbicara disebut Dewa jahat takdir dia dikatakan telah memahami kekuatan takdir dan mampu mengendalikan nasib semua makhluk hidup buku gelap di tangannya disebut kitab takdir itu adalah artefak Dewa utama dan mencatat nasib semua makhluk hidup di alam semesta Dewa jahat meskipun dia adalah Dewa jahat takdir dia adalah eksistensi yang sangat jahat yang dia suka lakukan adalah menghancurkan takdir misalnya dia secara pribadi akan melumpuhkan seorang jenius yang pasti akan bangkit dia secara pribadi akan melumpuhkan bakatnya dan menjadikannya seorang pengemis dia hanya bisa mengemis di jalanan sepanjang hidupnya kemudian dia akan menikmati keputusasaan dan penderitaan hidup jenius itu untuk anak takdir tertentu yang mengalami serangkaian pertemuan kebetulan hal itu akan merebut semua peluang pihak lain terlebih dahulu menyebabkan pihak lain menghilang dalam ketidakjelasan atau bahkan menjadi miskin dan sedih kemudian ia akan memberi tahu pihak lain tentang nasib aslinya menikmati kemarahan keluhan dan kebencian pihak lain dia adalah Dewa jahat dia senang melihat ekspresi keputusasaan semua makhluk hidup dia suka menghancurkan takdir yang telah ditentukan dan membuat semua makhluk hidup kesakitan dapat dikatakan bahwa dia pasti tidak akan membawa manfaat apapun ketika dia muncul dia akan membawa keputusasaan bagi semua makhluk hidup bahkan Dewa jahat pun sama 2897 tapi betapapun jahatnya takdir Dewa jahat betapa menjijikannya betapa menyebalkannya berapa banyak Dewa jahat yang tidak dapat menyangkal betapa kuatnya dia ketika mereka membunuh Dewa ular berbulu jebakan itu dibuat oleh Dewa jahat takdir jika Dewa jahat takdir tidak bertindak dan membutakan persepsi Dewa ular berbulu tentang nasib Dewa ular berbulu tidak akan terjebak dalam perangkap itu jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya takdir Dewa jahat bahkan diantara Dewa jahat tingkat penguasa dia adalah eksistensi istimewa oleh karena itu kata-kata Dewa takdir jahat memiliki bobot yang besar bukan Dewa jahat maksudnya itu apa Dewa jahat bertanya itu benar-benar berarti dia bahkan bukan makhluk hidup dari alam semesta Dewa jahat kita dia melepaskan diri dari pelacakan kitab takdir dan membutakan persepsi takdir dia melompat keluar dari kekangan takdir dan merupakan variabel takdir mata Dewa jahat nasib berbinar dan dia tampak sangat bersemangat bukan makhluk hidup dari alam semesta Dewa jahat kita apakah dia Dewa dari alam semesta lain beraninya kamu menyerang kosmos Dewa jahat kami mendengar ini banyak Dewa jahat menjadi marah mereka menjadi gila mereka selalu menyerang alam semesta lain kapan pernah ada Dewa dari alam semesta lain yang menyerang alam semesta mereka sendiri ini benar-benar pertama kalinya semuanya marah karena malu tidak dia juga bukan Dewa dia hanya setengah Dewa tapi dia bisa menggunakan beberapa metode khusus untuk menipu hukum sumber alam semesta sehingga dia bisa hidup bebas di alam semesta Dewa jahat takdir Dewa jahat mengepalkan tinjunya dia semakin tertarik pada Master Tunku ini karena seseorang seperti dia yang bisa melompat keluar dari kekangan takdir sungguh istimewa jika dia bisa mencuri kekuatannya dia pasti bisa meningkatkan dan mencapai alam Dewa yang belum pernah terjadi sebelumnya mustahil metode apa yang bisa menipu hukum sumber alam semesta lagi pula dia hanyalah setengah Dewa setengah Dewa macam apa yang memiliki metode mengerikan seperti itu sekelompok Dewa jahat tidak dapat mempercayainya bahkan jika takdir Dewa jahat adalah Dewa tingkat penguasa kata-katanya terlalu sulit dipercaya bahkan Dewa setingkat penguasa pun tidak bisa melepaskan diri dari hukum sumber alam semesta apalagi setengah Dewa inilah penjelasan dan dugaan yang diberikan oleh kitab takdir benar atau tidaknya kita tinggal menangkap Master Tunku itu takdir Dewa jahat terkekeh ia melihat ke arah Dewa jahat di sebelahnya itu adalah kunci gerbang Yoksotot dia tahu segalanya tentang ruang dan waktu dan merupakan kunci menuju gerbang perak di saat yang sama dia adalah Dewa terkuat dalam melacak musuh tidak ada Dewa yang bisa lolos dari kejarannya keberadaan apapun yang meninggalkan jejak dalam ruang dan waktu akan dilacak oleh Yoksotot tidak ada cara untuk melarikan diri tidak ada cara untuk melacaknya Master Tunku telah meninggalkan alam semesta dewa jahat Yoksotot menyipitkan matanya dia sepertinya telah memahami misteri ruang dan waktu dia mencoba melacak keberadaan Tuan Tunku dari sungai ruang dan waktu namun jejaknya terputus karena aliran udara yang kacau telah menghancurkan semua jejak ruang waktu bahkan dengan kemampuannya ia tidak dapat melacak keberadaan lain di ruang waktu yang sangat kacau kiri bagaimana kamu pergi kapan kamu pergi Dewa takdir jahat tercengang karena ini di luar perdugaannya tepat sebelum kita bangun ia keluar melalui terowongan ruang waktu yang kita buka Tuan Tunku itu mungkin makhluk dari dunia neraka Yoksotot menyatakan dugaannya dia menemukan bahwa Tuan Tunku pergi melalui terowongan ruang waktu menuju dunia neraka jejaknya terputus pada saat itu dunia neraka mungkinkah dunia neraka melahirkan makhluk yang tak terbayangkan dikatakan bahwa dunia infernal sendiri adalah alam semesta yang sangat kuat di zaman alam semesta sebelumnya dunia infernal telah menjalani sembilan kehidupan yang secara praktis belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno dunia ini melahirkan sejumlah besar Dewa iblis jika bukan karena perang antara dunia neraka dan alam semesta lain pada tingkat yang sama dimana para raja iblis yang tak terhitung jumlahnya bertempur dunia neraka mungkin tidak akan hancur bahkan mungkin ada sepuluh nyawa yang hidup di dalamnya tetapi tidak ada kemungkinan pada akhirnya dunia neraka dihancurkan dan semua raja iblis mati meski begitu masih banyak reruntuhan raja iblis yang tersisa di dunia neraka masih banyak harta karun raja iblis yang tersisa dari era alam semesta terakhir itu benar bahkan setelah sekian lama kita masih belum memahami sebagian besar misteri dunia neraka sangat disayangkan bahwa kami para dewa jahat sangat tertekan ketika kami memasuki dunia neraka kalau tidak kami akan masuk secara langsung daripada mengandalkan monster kosong yang kami buat untuk menjarah secara perlahan ini benar-benar alam semesta super saya tidak menyangka bahwa setelah dijarah begitu lama ia masih akan melahirkan makhluk yang begitu menakutkan ia bahkan melakukan serangan balik membawa masalah besar ke alam semesta dewa jahat kita banyak dewa jahat menyipitkan mata mereka tidak tahu banyak tentang sejarah dunia neraka bagaimanapun itu adalah sesuatu yang terjadi di era alam semesta yang lalu alasan mereka tahu sedikit adalah karena sejarah dunia neraka terlalu mulia bahkan alam semesta lain pun punya cerita tentang dunia neraka oleh karena itu ketika mereka menemukan dunia infernal mereka sangat gembira ini hanyalah sebuah kesempatan abadi namun di saat yang sama mereka takut masih ada makhluk purba yang tersisa di alam semesta ini jadi mereka tidak berani membuat keributan besar mereka menjarah dengan hati-hati untuk menghindari memprovokasi makhluk terlarang jika dia adalah dewa setengah dari dunia neraka maka itu akan menjadi masalah kita tidak bisa pergi ke sana untuk menemukannya kekuatan kita tidak bisa digunakan di sana dan kita akan ditekan kata dewa jahat dengan sungguh-sungguh mari kita tidak membicarakan hal itu mari kita berurusan dengan penyihir tungku ini kita tidak bisa membiarkan tuan tungku ini membawa masalah besar ke alam semesta dewa jahat kita dan menghancurkan tatanan yang telah kita pertahankan selama bertahun-tahun ini adalah alam semesta dewa jahat kita dan manusia hanyalah makanan kita tidak bisa bangkit dewa jahat dipenuhi dengan niat membunuh bisakah kita menghilangkan kekuatan di dalam penyihir tungku ini dan membuat mereka berubah menjadi tanggungan dewa jahat atau makhluk jahat kata dewa jahat dengan sungguh-sungguh tidak itu tidak akan berhasil dewa jahat takdir menggelengkan kepalanya kekuatan tuan tungku telah menyatu dengan manusia tubuh dan jiwa mereka telah diubah dan mereka telah menjadi tanggungan tuan tungku terlebih lagi kekuatan ini sepertinya merupakan penghalang besar terhadap kekuatan dewa jahat kita ia dapat menggunakan kekuatan kita sebagai bahan bakar dan menelan kekuatan kita untuk menjadi semakin kuat 2898 menggunakan kekuatan dewa jahat kita sebagai bahan bakar lelucon yang luar biasa bagaimana bisa ada kekuatan jahat di dunia ini makhluk jahat seperti itu banyak ekspresi dewa jahat berubah sejujurnya dewa jahat mereka memiliki keuntungan besar di masa lalu tidak peduli ke alam semesta manapun mereka pergi mereka dapat dengan mudah merusak makhluk hidup lain dan menyebabkan mereka jatuh sekarang sebenarnya ada makhluk hidup yang menggunakan dewa jahat mereka sebagai makanan menggunakan kekuatan mereka sebagai bahan bakar mereka bahkan bisa menelan kekuatannya untuk menjadi kuat bukankah ini kutukan alami para dewa jahat bagi para dewa jahat ini adalah makhluk paling jahat di dunia dan mereka tidak bisa membiarkannya hidup bunuh para penyihir tungku ini bunuh mereka semua kita tidak bisa membiarkan mereka terus ada dewa jahat berteriak dengan marah mustahil hampir semua manusia mereka telah menjadi penyihir tungku jika kita membunuh mereka semua itu sama saja dengan membunuh semua manusia dewa jahat menggelengkan kepalanya terus selama masih ada beberapa manusia yang tersisa lama kelamaan mereka bisa melahirkan lebih banyak manusia itu tetap merupakan makanan sehat penyihir tungku hanyalah makanan yang sudah busuk dan seharusnya tidak ada beberapa dewa jahat dipenuhi dengan niat membunuh bagi para dewa jahat jika diperlukan mereka tidak akan peduli meskipun dan mereka membunuh semua manusia selama beberapa manusia bertahan dan dapat bereproduksi itu sudah cukup bagaimanapun mereka memiliki umur yang panjang dan seiring berjalannya waktu setelah miliaran era manusia ini akan berkembang biak di alam semesta ini dan terus bertambah jumlahnya jadi membunuh sebagian besar dari mereka tidaklah banyak sebaliknya itu adalah pilihan yang bagus memusnahkan dunia adalah cara terbaik untuk membersihkan para penyihir tungku oke, aku akan memusnahkan manusia di beberapa dunia mereka hanyalah makanan dan mereka benar-benar berani menduduki dunia dewa jahat kita mereka hanya meminta untuk mati dewa jahat tertawa dingin tunggu takdir dewa jahat ingin menghentikannya tapi itu sudah terlambat dewa jahat yang kejam itu segera menyerang ia tiba di dunia besar dan melihat ke bawah dari atas ekspresinya dingin karena langsung menyerang Hong lama sekali gelombang dalam sekejap, kekuatan suci yang sangat kuat menyapu seluruh dunia besar tiba-tiba, semua manusia di dunia ini bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sebelum mereka semua dikejutkan hingga mati faktanya, manusia ini bahkan tidak merasakan sakit apapun, karena mereka mati terlalu cepat haha, manusia bodoh memangnya kenapa kalau kamu sudah mendapatkan kekuatan kamu benar-benar menjadi pengadu demi kekuasaan bersedia menjadi penjahat bayaran untuk makhluk hidup kosmik lainnya kamu hanya mendekati kematian dewa jahat itu tertawa dingin tetapi di detik berikutnya, ekspresinya berubah dan rambutnya berdiri tegak pasalnya, saat manusia tersebut mati furnace seed yang ada di tubuhnya langsung meledak setiap benih tungku seperti matahari kecil mengandung energi bintang yang kuat semakin kuat manusia semakin banyak energi yang dimilikinya semua manusia di dunia ini mati benih tungku di tubuh mereka semuanya meledak itu seperti matahari kecil yang tak terhitung jumlahnya yang meledak pada saat bersamaan mudah untuk membayangkan betapa mengerikannya kekuatan destruktif itu gemuru gelombang 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 dalam sekejap, seluruh dunia ditutupi oleh sinar cahaya kemasan gelap yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah telah ditembus oleh cahaya yang tak ada habisnya pada saat yang sama, api infernal golden crow yang sangat mengerikan meletus melanda seluruh dunia dewa jahat itu tidak mengharapkan hal ini sama sekali dan tidak dapat bereaksi tepat waktu tubuhnya dilalap api infernal golden crow dan ditelan ah ah ah, selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku dewa jahat itu mengeluarkan tangisan yang tragis itu bahkan lebih tragis daripada penyembelihan babi tubuhnya ditutupi api infernal golden crow dan setiap inci daging dan darahnya mulai terbakar itu karena kekuatan api infernal golden crow terlalu menakutkan bahkan jika itu adalah keilahian yang terbentuk dari kristal hukum ia mulai meleleh di bawah kekuatan api tiba-tiba, dewa jahat ini dipenuhi rasa takut akan kematian dan dia terus memohon bantuan jangan selamatkan dia, dia tidak bisa diselamatkan lagi nasib dewa jahat berkata dengan tenang selain menabung semua rambut dewa jahat berdiri tegak saat mereka melihat dewa jahat yang diselimuti api karena ketakutan untungnya, mereka tidak begitu gegabu, jika tidak, mereka akan berakhir seperti dewa jahat itu hanya dalam beberapa tarikan napas, dewa jahat ini dibakar sampai mati dan bahkan keilahiannya pun meleleh api emas gelap yang tak terbatas menyebar ke seluruh dunia semua makhluk jahat dibakar menjadi abu pada saat itu seluruh dunia dibakar pada saat ini, dunia sepertinya telah diubah secara paksa menjadi matahari emas gelap yang besar ia terbakar dengan dahsyat seolah-olah itu adalah matahari abadi di kehampaan alam semesta apa yang sedang terjadi? mulut para dewa jahat ternganga dan mereka tidak tahu apa yang telah terjadi aku sudah bilang padamu untuk menunggu, jadi tunggu saja kenapa kamu begitu tidak sabar? bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak boleh melakukannya seperti ini nasib dewa jahat terkekeh dan menunjukkan senyuman sombong meski mereka berasal dari alam semesta yang sama, bukan berarti mereka berteman faktanya, semua dewa jahat berhati dingin dan bahkan jika semua dewa jahat di sekitar mereka mati mereka tidak akan meneteskan air mata sedikitpun alasan mengapa mereka begitu khawatir adalah karena mereka takut akan mengikuti jejak yang sama nasib dewa jahat, kenapa ini bisa terjadi? kunci gerbang yok sotot bertanya sederhana sekali, penyihir tungku ini sebenarnya adalah matahari kecil berbentuk manusia mereka mengandung energi tungku yang mengerikan jika mereka masih hidup, semuanya akan baik-baik saja tapi begitu mereka mati, mereka akan segera mengaktifkan energi benih tungku di dalam mereka, dalam sekejap, mereka akan meledak dengan api abadi yang kuat makhluk apapun yang mendekati mereka akan dibakar hidup-hidup mata dewa takdir jahat bersinar dengan kilatan dingin baru saja, orang itu membunuh semua manusia dalam sekejap benih tungku yang tak terhitung jumlahnya meletus dengan kekuatan penghancur dan kekuatan api yang mengerikan kekuatan seperti itu cukup untuk membakar dewa kecil dengan mudah sampai mati tentu saja itu bukanlah hal yang terpenting jika mereka berhati-hati, bahkan dewa rendah pun bisa menghindarinya hanya saja orang itu tidak memperhatikan dan meninggal mendengar ini, banyak dewa jahat menghela nafas lega jika mereka membunuh semua manusia, mereka akan mati bersama mereka maka mereka tidak akan berani lagi menyentuh manusia tetapi jangan berpikir itu baik sebaliknya, justru lebih buruk wajah dewa jahat takdir sangat jelek saat manusia ini mati, api di tubuhnya tidak akan padam api itu masih menyala, membakar seluruh dunia dan mengubahnya menjadi matahari abadi setiap makhluk hidup di dunia ini akan mati bersama manusia dengan kata lain, membunuh manusia sama dengan menghancurkan dunia 2900 apa? mendengar ini, ekspresi semua dewa jahat berubah menghancurkan manusia sama dengan menghancurkan seluruh dunia jika itu terjadi di masa lalu, menghancurkan dunia bukanlah masalah besar paling-paling, mereka hanya akan membangun dunia lain tapi sekarang alam semesta dewa jahat berada di ambang kehancuran mereka tidak mampu menanggung kerugian apapun jika mereka kehilangan ribuan dunia hal itu akan menyebabkan reaksi berantai yang akan mempercepat keruntuhan alam semesta dewa jahat saat itu, mereka semua akan mati sungguh tuan tungku yang jahat aku akhirnya memahami rencana bestart ini dia tidak hanya ingin menghancurkan orang-orang percaya kita dia juga ingin menggunakan manusia sebagai sandera untuk memaksa kita agar tidak menyerang manusia dewa jahat mengertakkan gigi jika kita membunuh manusia dalam jumlah besar seluruh dunia akan runtuh dan alam semesta akan runtuh lalu, kita akan mati bangsat itu ingin membunuh kita dia segera memahami betapa seriusnya masalah ini bukan saja mereka tidak bisa membunuh manusia-manusia ini tapi mereka juga harus melindungi mereka jika tidak, jika terlalu banyak manusia yang mati seluruh dunia akan dilalap api tungku dan seluruh dunia akan terbakar menjadi abu banyak dewa jahat yang sangat frustrasi sejak kapan dewa jahat menjadi pengasuh anak manusia-manusia ini hanyalah makanan dan mereka harus melindungi hidup mereka lelucon macam apa ini memikirkan hal ini, mereka menjadi marah tunggu, di mana jiwa-jiwa itu ke mana perginya jiwa manusia tepat pada saat ini, dewa jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan jiwa manusia yang sudah mati seolah-olah mereka menghilang tanpa jejak di masa lalu, setelah manusia ini mati mereka akan meninggalkan sejumlah besar jiwa yang dimangsa oleh dewa jahat ini adalah makanan atau camilan terbaik untuk dewa jahat tapi sekarang, semuanya sudah hilang bahkan tidak ada satu jiwapun yang tersisa mereka semua ditangkap oleh Master Tungku ekspresi nasib dewa jahat sangat jelek ini adalah pertama kalinya dia ditipu oleh seseorang itu benar-benar di luar dugaannya dan dia benar-benar tidak senang mustahil, bukankah Master Tungku sudah lama meninggalkan alam semesta dewa jahat? bagaimana dia bisa menangkap jiwa-jiwa ini? teriak dewa jahat itu karena jiwa manusia ini sepertinya telah menandatangani kontrak dengan salah satu senjata ilahi Tuan Tungku manusia ini, untuk mendapatkan kekuatan, untuk menjadi penyihir Tungku telah menawarkan jiwa mereka setelah mereka mati, jiwa mereka Tuan Tungku akan membawa mereka pergi dewa takdir jahat berkata dengan suara rendah ini menunjukkan bahwa menjadi penyihir Tungku bukannya tanpa konsekuensi sebaliknya, ia telah menandatangani kontrak dengan Master Tungku begitu mereka mati, jiwa mereka akan menjadi milik Master Tungku hentikan dia, hentikan segera Master Tungku itu dia hanyalah dewa dari alam semesta lain, namun dia ingin memanen jiwa makhluk hidup di alam semesta kita lelucon macam apa ini? dia memotong daging kita banyak dewa jahat berteriak dengan marah mereka kaget dan marah meski manusia sangat lemah, mereka tetaplah makhluk hidup yang lahir dari alam semesta dewa jahat jiwa mereka mengandung sejumlah besar sumber alam semesta begitu mereka meninggalkan alam semesta ini dan menuju ke alam semesta lain, itu setara dengan hilangnya energi alam semesta ini mirip dengan sumber energi alam semesta dewa jahat yang dijara oleh alam semesta lain tidak diragukan lagi ini adalah kejahatan serius ini adalah deklarasi perang melawan alam semesta dewa jahat dan sebuah provokasi terhadap dewa jahat aku tidak bisa menghentikannya artefak dewa utama yang menandatangani kontrak jiwa seperti itu bahkan lebih kuat dari buku takdirku, aku tidak bisa menghentikannya sama sekali dewa takdir jahat mengepalkan tinjunya dan ekspresinya sangat jelek sebagai dewa jahat takdir dari alam semesta dewa jahat, ia bangga mengendalikan nasib semua makhluk hidup, nasib setiap orang dikendalikan olehnya dan dimainkan sesuka hati namun kini nasib seseorang telah melampaui imajinasinya dan bahkan mempermainkan nasibnya sendiri lelucon macam apa ini? kapan pernah mengalami kerugian seperti itu? aku tidak bisa menghentikannya banyak dewa jahat mengertakkan gigi mereka memahami keseriusan masalah ini mereka sama sekali tidak bisa membunuh manusia itu begitu mereka melakukannya, dunia akan hancur dan alam semesta dewa jahat akan runtuh lebih awal semuanya akan mati dan hancur bersama alam semesta mungkin Master Tunku ingin mereka kehilangan akal sehatnya dan membunuh manusia-manusia itu agar mereka bisa mendapatkan keuntungannya terlebih lagi, dari kelihatannya meski mereka membunuh manusia itu mereka tidak akan bisa melahap jiwa mereka itu karena jiwa manusia telah menandatangani kontrak dengan Master Tunku dan menjadi miliknya tanpa jiwa manusia sebagai makanan luka-luka mereka tidak akan bisa disembuhkan hanya dengan membunuh makhluk jahat lainnya dan melahap jiwa mereka barulah mereka mampu melakukan itu ini setara dengan melukai salah satu lengan mereka tapi jika mereka tidak membunuh manusia itu penyihir Tunku akan menimbulkan masalah besar itu karena penyihir Tunku terus mengorbankan makhluk jahat dan memburu antek dewa jahat pengorbanan juga akan menyebabkan kekuatan mereka melemah itu juga akan meningkatkan habisnya sumber alam semesta dewa jahat jadi, mereka berada dalam dilema tidak peduli apakah mereka membunuh manusia atau tidak mereka tidak akan bisa menghindari nasib kehancuran sungguh Tuan Tunku yang kejam hanya dalam waktu 10 ribu tahun dia benar-benar memasang jebakan maut untuk kita masuki dia ingin membunuh kita semua dewa jahat bajingan ini jauh lebih mengancam daripada dewa ular berbulu ekspresi para dewa jahat sangat jelek dewa ular berbulu sangat kuat dan menyebabkan alam semesta dewa jahat rusak parah bahkan menyebabkan banyak dewa jahat tingkat penguasa terjatuh dan sejumlah besar dewa rendah, menengah, dan tinggi terluka parah tapi setidaknya hal itu tidak menyebabkan alam semesta dewa jahat berada dalam jebakan maut namun, Tuan Tunku berbeda meskipun dia tidak mengambil tindakan secara pribadi dia satu triliun kali lebih jahat daripada dewa ular berbulu bajingan itu berencana menggali akar mereka dan menggunakan orang-orang dari alam semesta dewa jahat untuk menghadapi alam semesta dewa jahat jadi bagaimana jika dia membunuh semua manusia itu kekuatan alam semesta dewa jahat akan hilang tidak peduli apapun Master Tunku Sialan itu tidak menderita kerugian apapun sebaliknya, ia memperoleh keuntungan besar dan berada dalam posisi yang tak terkalahkan tangkap dia kita harus menangkap Master Tunku itu kita tidak bisa membiarkan bajingan itu terbawa suasana kita tidak bisa membiarkan rencananya berhasil jika tidak, kita semua akan mati dewa jahat berteriak dengan marah tidak peduli seberapa kuat dewa jahat lainnya mereka semua merasakan bahaya kematian jika ini terus berlanjut alam semesta dewa jahat tidak akan bisa menjalani kehidupan kedua jika saatnya tiba, mereka semua akan mati semua dewa jahat akan jatuh kamu membuatnya terdengar lebih baik daripada bernyanyi bajingan itu sudah lama kembali ke dunia neraka bagaimana kita bisa membunuhnya dewa jahat lainnya mengertakkan gigi dan berkata terima kasih 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 terima kasih